Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Amus Channel Kali ini pada video ini kita akan membahas Pembelajaran Bahasa Arab kelas 7 materi ke 5 Atau bab ke 5 yaitu tentang al-baid atau rumah Dan pada video ini kita khusus untuk membahas Tentang al-mufrodat atau kosa kata Mengenai al-baid atau rumah An-nasyatul awal kegiatan pertama Bangun pengetahuanmu Al-mufrodat kosa kata Unzur waqro' wa'aid Lihat, baca, dan ulangilah Al-ghurafu fil baidi Ruangan di dalam rumah Jadi di bawah ini nanti akan ada kosa kata Berupa bagian ruangan di dalam rumah Hurfatul muda garoti Ruang belajar Hurfatul naumi Kamar tidur Hurfatul akhli Ruang makan Hurfatul maktabi Ruang kerja Hurfatul julusi Ruang tamu Al-hammamu Kamar mandi Al-hadiqotu Taman Al-hammad bahu Dapur Madmunul huruf Isi ruangan Birkatun Kolam Takwimun Kalender Hatifun Telepon Tilfazun Televisi Khizanatun Almari Rofun Rak Sarirun Ranjang Syayun Teh Syajaratun Pohon Syurfatun Balkon Sobunun Sabun Sohnun Piring Maun Air Maidatun Maidatun Meja makan Maktabun Meja Malbasun Baju Mirhadun Toilet Toilet Mirsamatun Pensil Ruzun Nasi Jahrotun Bunga Jahriyatun Vas Sa'atul Ha'iti Jam Dinding Surun Pagar Irwalun Celana Suratun Gambar Fax Fax Mesin Fax Olamun Penah Koh Watun Kopi Kursi 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 Kitabun Buku Misbahun Lampu Mirrofatun Gayung Iqlamatun Tempat Pensil Mil'akotun Garpu Mindodatun Meja Tamu Wisadatun Bantal Ada dari Al-Awal Latihan Satu Imla'ul Faruh Bimakna Munasibin Isilah titik-titik Dibawah ini Dengan Arti Yang Sesuai Sesuai Dengan Kosa kata Yang sudah Kita bahas Tadi Ya Pakai Bahasa Indonesia Nomor Satu Ma'un Maknanya Adalah Air Dua Khizanatun Maknanya Adalah Almari Tiga Malabisu Maknanya Adalah Baju Atau Pakaian Empat Syurfatun Maknanya Adalah Balkon Lima Wisadatun Maknanya Adalah Bantal Enam Sa'atun Maknanya Adalah Jam Tujuh Takawimun Maknanya Adalah Kalender Delapan Hammamun Maknanya Adalah Kamar Mandi Sembilan Hadi Katun Maknanya Adalah Taman Sepuluh Birkatun Maknanya Adalah Kolam Adalah Adalah Latihan Kedua Imlil Farahot Bimuhtawiyyad Al Hurfah Al-Munasibah Gama Filmist Al-Isla Titik-titik Berikut ini Sesuai dengan Ruangannya Seperti pada Contoh Tonton Nomor Satu Hurfah Tuljulus Ruang Tamu Ada Minto Datun Yaitu Meja Tamu Kemudian Bisa Juga Ada Kursiun Kursi Dan Juga Zahrotun Atau Bunga Nomor Dua Al-Hammamu Kamar Mandi Ada Maun Air Kemudian Ada Mikrofatun Gayung Kemudian Ada Sobunun Atau Sabun Yang Nomor Tiga Burfatul Mudakaroh Ruang Belajar Ada Kolamun Pena Dan Mirsamun Pensil Ada Matabun Meja Nomor 4 Al-Haddi Kotu Taman Ada Birkatun Polam Dan Ada Zahrotun Bunga Kemudian Ada Asmakun Ikan Dan Nomor 5 Hurfatun Naumi Kamar Tidur Ada Sarirun Tanjang Kemudian Ada Wisadatun Bantal Kemudian Ada Misbahun Lampu Nomor 6 Al-Madbah Atau Dapur Ada Syayun Reh Kemudian Ada Sohnun Piring Ada Mil'akotun Garpu Kemudian Nomor 7 Hurfatul Agli Ruang Makan Ada Rusun Nasi Ada Ma'idatun Meja Makan Ada Kursiun Kursi Atatribus Salis Selatihan Ketiga Ikhtar Assohih Mima Benal Kawseni Pilihlah Jawabannya Benar Yang Ada Di Dalam Kurung Nomor Satu Al-Ma'u Wasobun Fi Air Dan Sabun Itu Ada Di Titik-titik Apakah Hurfatul Julus Ruang Tamu Hurfatul Naum Kamar Tidur Atau Al-hamam Kamar Mandi Nomor Al-Malabis Pakaian Titik-titik Apakah Filhizanati Di Dalam Lemari Atau Al-Haiti Di Dinding Atau Al-Ma'idah Di Atas Meja Makan Nomor Tiga Al-Hatifu Wal-Faksfi Telepon Dan Mesin Faks Ada Di Apakah Al-Madbah Dapur Hurfatil Maktabi Ruang Kerja Atau Al-Hatiqoh Taman Nomor Empat Al-Mirsamatu Wal-Qolamu Pensil Dan Pena Titik-titik Apakah Filmak Lamati Di Dalam Tempat Pensil Atau Filhizanati Di Dalam Lemari Atau Al-Sariri Di Atas Ranjang Nomor Lima Asyajarotu Vi Titik-titik Pohon Di Titik-titik Apakah Hurfatil Maktabi Ruang Kerja Atau Al-Hatiqoh Taman Atau Al-Madbah Dapur Nomor Nomor Asyariru Walwisa Datu Vi Ranjang Dan Bantal Ada Apakah Hurfatil Naum Kamar Tidur Atau Hurfatil Mudakaroh Ruang Belajar Atau Al-Madbah Dapur Nomor Tujuh Asuratu Wasa'atu Titik-titik Gambar Dan Jam Ada Di Al-Maidah Di Atas Meja Makan Atau Filhizanati Di Dalam Lemari Atau Al-Hati Di Dinding Nomor Delapan Al-Maidah Wasohno Fi Meja Makan Dan Piring Ada Di Apakah Hurfatil Maktab Ruang Kerja Atau Al-Hamam Kamar Mandi Atau Purfatil Akli Ruang Makan Sembilan Az-Zahroh Wa Zahriyah Fi Titik-titik Bunga Dan Fas Bunga Ada Di Apakah Hurfatil Julus Ruang Tamu Atau Hurfatil Matab Ruang Kerja Atau Al-Madbah Dapur Sepuluh Asyayu Wal-Kohwah Ala Titik-titik Teh Dan Kopi Ada Di Apakah Al-Khizanah Lemari Atau Al-Ma'idah Meja Makan Atau Al-Ha'id Dinding Sekian Pembahasan Kita Pada Kegiatan Pertama Yaitu Membahas Mufrodat Atau Kosa Kata Tentang Al-Ba'id Rumah Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh